Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, nah teman-teman disini saya akan memberikan informasi untuk pengguna Poco F3 nih Sebelumnya di Redmi Note 11 ada update terbaru ya dan itu kalau menurut saya perlu dipikirkan oleh teman-teman mau update atau tidak Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman-teman bisa disimak aja ya reviewnya itu saya sudah buat teman-teman Nah ini sekarang ada update terbaru untuk di Poco F3, nah kita coba lihat disini teman-teman ya disini kita langsung aja masuk ke dalam pengaturan Oke masuk ke dalam pengaturan kemudian ke tonton telepon dan ke versi UI Dan sayangnya disini dipunya unit saya ini sudah hilang teman-teman Seperti biasa nih pas baru mau saya coba download si filenya itu eh malah hilang update-nya ya Nah kita akan coba update secara manual saja teman-teman disini ya untuk Poco F3 saya ini Oke caranya seperti biasa ya kita disini akan manfaatkan aplikasi dari MIUI Downloader Nah kebetulan di MIUI Downloader ini sudah ada teman-teman ya untuk operasi Poco F3 ya Yang terbaru tentunya dan itu sudah di otak ada otaknya Kita masuk ke MIUI Stabil, nah disini teman-teman bisa lihat di Indonesia sudah tersedia ya 13.0.4 Nah saat ini saya masih pakai di versi 13.0.3 Jadi teman-teman disini bisa langsung saja update nih Ya langsung aja kita masuk dan disini kita coba lihat apa siang baru Nah yang barunya disini dia ini update ke security patch Agustus 2022 teman-teman Itu siang barunya Nah ini nih ada otak nih teman-teman bisa download aja ya Besarnya kecil tuh 98MB sama seperti yang ada di Redmi Note 11 yaitu update-nya kecil Ini juga 98MB Nah cuman di 98MB ini seringkali ada beberapa update ataupun fitur di MIUI yang diperbaiki Tapi ada juga malah jadi jelek teman-teman seperti kasus di Redmi Note 11 saya ini nih Dia kameranya malah image stabilisernya malah hilang Aduh ini gimana ini Nah makanya disini saya akan coba review nanti ya Saya akan coba tes juga performa gaming kamera di Poco F3 ini Jadi teman-teman disini jangan dulu update saja tunggu saja Dan kalau menurut saya masih nyaman di versi 13.0.3 ini untuk Poco F3 ya Nah disini biarkan saya dulu yang coba teman-teman untuk update ya Kita coba nanti bedah apa aja yang baru apa bugnya apa masalahnya Kalau bagus semuanya nanti saya akan bahas teman-teman di kesimpulan akhir ya Seperti itu Oke langsung aja disini saya sudah download untuk filenya si Poco F3 ini Jadi langsung saja disini kita masuk ke dalam pengaturan tadi ya ke dalam MIUI Nah ini kemudian ke versi MIUI kemudian disini kita update lewat pembaharuan ini ya paket pembaharuan Nah karena disini saya sudah aktifkan fitur rahasianya teman-teman cukup tap beberapa kali sampai muncul tulisan Nanti langsung balik lagi ke sini Kemudian kita pilih paket pembaharuan Nah disini paket pembaharuan saya sudah simpan di internal Langsung aja teman-teman pilih ke sini kemudian ke bagian internal Nah saya sudah simpan disini ya MIUI blok kotak Nah nanti kalau misalkan sudah berhasil update ke versi terbaru Nah file ini boleh dihapus teman-teman aman gak masalah ya Oke langsung aja kita klik filenya Nah dia akan langsung monta memperbaharui seperti ini Perbaharui ke versi 13.0.4 skhidxm Oke langsung aja kita perbaharui disini teman-teman Nah ya dia akan langsung ngescape seperti ini memperbaharui secara langsung ya Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai nanti Nah seperti itu ya Nah ini hanya sekedar informasi aja nih buat teman-teman Jadi kalau misalkan disini teman-teman masih ragu Masih takut untuk update Seperti contoh kasus di Redmi Note 11 Ini kameranya malah jadi jelek teman-teman ya seperti itu Saya juga heran ya di versi sebelumnya Saya coba pakai versi Leica Itu kamera belakangnya bagus teman-teman ya Image stabilisernya aktif, stabil Tapi memang untuk kamera depannya gak ada image stabilisernya Tetapi setelah update ke versi terbaru ini ya Itu ada image stabilisernya di kamera depannya Cuman ya itu dikorbankan untuk kamera belakang Itu sayang banget Saya lebih baik gak ada image stabilisernya di kamera depan Dibanding di kamera belakang Saya lebih baik kamera belakangnya ada image stabilisernya teman-teman Seperti itu ya Nah ini sedang proses nih untuk si Poco F3 saya ya Sedang proses update Sampai nanti selesai mungkin ya Kita coba aja teman-teman disini Oh dan ternyata disini baterainya saya di 40% teman-teman Oh maaf ya gak kelihatan ya fokusnya ya Nah 40% mudah-mudahan gak ada masalah ya Mudah-mudahan kuat nih pada saat update nanti Oke gitu ya teman-teman disini ya Untuk informasi kali ini Nantikan nanti Untuk reviewnya Tes performa kamera dan gamingnya teman-teman Pastikan di channel ini ya Oke itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Ini hanya segera informasi aja Untuk teman-teman pengguna Poco F3 ya Oke itu aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Waduh sayang sekali nih ya Lama ya Agak lama nih memperbaru ya Kita tunggu aja teman-teman Sip Sampai ketemu lagi